Dina Raraga Nyindeken Kasayagaan Sakumna Infrastruktur di Jalur Pakidulan Piken Mudik Petugas Gabungan Diwoganku Menteri Perhubungan, Menteri PMK, Menteri Kesehatan Turta Menteri PUPR Nitenan Mangpirang Posko di Jalur Mudik Tebeh Kidul Dina Etapa Nitenante, Menteri PMK Puan Maharani Ngecesken Sakumna Infrastruktur Mudik di Cindeken Sayaga Piken Dipake Peroboh isuk-isuk petugas gabungan Anungawanku TNI, Polri Turta Menteri Anuboga Wanang Ngalakonan Panalingaan Kasayumlahin Infrastruktur di Jalur Mudik Pakidulan Nagreka, Bupaten Bandung Dina Etapa Nitenante, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani Nyindeken Sakumna Infrastruktur di Jalur Pakidulan Gesayaga Dipake Piken Mudik tahun 2018 Liantik itu di Renan Emberakan, Salila Arus Mudik Turta Arus Balik Lebaran Sado di Owangkon Jalur Pakidulan di Perdi Renambangan, Pangnak itu patah lima harga bisa gajet Senajan di Renkan Sahulaan, petugas bakal masrahkan konvensasi atawa parurugi Minangkaga ganti penghasilan Anasa Pepoe, Salila Renambangan Haminah setuju menjelang lebaran kami, saya bersama dengan Pak Renbu, Bumengkes, Bumudan Pak Peku Pera, Bapak Sarnas dan yang lain-lain Memantau bagaimana nanti rencana persiapan arus mudik yang sudah akan mulai dilakukan oleh masyarakat mulai hari ini Sampai menjelang nanti insya Allah puncaknya itu mungkin tanggal 31 sampai tanggal 1 Sudah di wilayah sini, daerah Garut, sudah dilakukan persiapan untuk bisa mengatur arus lalu lintas Dari arah Jakarta menuju Jawa Barat ke arah Garut, lalu juga akan ke timbangan, masik dan lain-lain segala macam Sudah insya Allah analisasi kemudian bagaimana pengaturan arus satu arah Kemudian nanti akan dibuat jalur Tepika tujuh poes sameme poean idul fitri sarebu opat puluh hijriah Patalimarga di jalur Pakidulan masih tembong lenglang Senajan gitu patalimarga numarudik di rong bakal terus ngeronjat saban poena Rezi Tia Prasaja, Bandung TV